Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap selalu sehat dan semangat ya Di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini Apalagi kalian saat ini sudah memasuki kelas 12 Jadi harus tambah semangat dong Masih bertemu kembali dalam mana pelajaran produk kreatif dan kirausahaan Yang hari ini akan membahas tentang produksi masyarakat Sebelum masuk kepada materi Kita harus tahu dulu dong kompetensi dasarnya Ada pun kompetensi dasar dari Yang akan kita pelajari kali ini Yang pertama adalah Tiga titik sepuluh tentang menganalisis perencanaan produksi masyarakat Empat titik sepuluh membuat perencanaan produksi Berikutnya adalah tujuan pelajaran Nah setelah mempelajari begini Maka diharapkan Yang pertama Siswa dapat memahami tentang produksi masyarakat Yang kedua Siswa dapat mengidentifikasi tentang perencanaan produksi masyarakat Tiga Tiga siswa dapat mengidentifikasi rancangan produksi masyarakat Empat siswa dapat mengidentifikasi tahapan produksi masyarakat Lima siswa dapat menganalisis dan mempresentasikan proses produk suatu kutu sehatan Dan yang keenam Dan yang keenam siswa dapat membuat dan mempresentasikan rancangan produk sesuatu Berikutnya kita akan belajar tentang materi produksi masyarakat Nah apa kalian sudah tahu Apa pengertian tentang produksi masyarakat Betul sekali Yang dimaksud dengan produksi masyarakat adalah Sebutan yang diberikan kepada sebuah metode Memproduksi barang dalam jumlah besar dengan biaya yang rendah per unitnya Ada pun sifat-sifat produk masyarakat ini Yaitu Produk yang dihasilkan berjumlah besar Kenapa produk yang dihasilkan berjumlah besar? Karena pembuatan barang dilakukan secara terus menerus dan beruntung Pola ini tidak berubah untuk waktu tertentu dan bahkan seterusnya Sifat ini yang menjadi alasan Dan mengapa produksi masyarakat disebut juga produksi terus menerus Berikutnya adalah sistem produksi disesuaikan pada urutan Menurut sifat ini Produksi masyarakat Dibuat dengan terak dengan beralur maju Tidak ada percampuran sistem pembuatan Seperti misalkan memasukkan barang jadi Lalu barang setengah jadi Lalu kembali ke bahan baku lagi Tidak ada yang demikian Berikutnya adalah Tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak Karena sudah dipahami Bahwa produksi masyarakat ini adalah Sistem pembuatan produk dalam jumlah banyak Maka Kalau hanya menggantungkan pada tenaga manusia Hasilnya tidak akan maksimal Sehingga Dalam proses produksinya Lebih banyak dilakukan oleh mesin Sifat berikutnya adalah Persediaan bahan produk lebih sedikit Ini akibat dari pola pembuatan produk yang lebih Teratur dan berurutan Sehingga Kalkulasi kebutuhan bahan Lebih jelas dan terukur Yang berikutnya adalah Bahan-bahan dipindah menggunakan mesin Sistem produksi masal Membutuhkan pembuatan barang yang lebih cepat Karena jika terlalu lambat Masukan kepada target pasar Tidak akan bisa maksimal Oleh karena itu Sifat kelima adalah Pemindahan Bahan ke mesin pengolah pun Harus menggunakan alat atau mesin khusus Sehingga Proses meracik bahan baku menjadi bahan Jadi bisa lebih efisien Sifat yang berikutnya adalah Mesin pembuat produk bersifat khusus Karena semua proses pembuatan produk Dominasi oleh tenaga mesin Maka tentu kerja mesin tersebut Harus bersifat khusus Karena harus ada yang bekerja Sebagai peracik bahan baku Pengolah menjadi barang setengah jadi Mesin pengemas produk Dan masih banyak yang lainnya Nah itu tadi Anak-anakku Sifat-sifat produk masal Yang berikutnya kita akan mempelajari Tentang Perencanaan Produksi Perencanaan produksi inti Sangat penting di dalam produksi masal Kenapa Agar produksi bisa berjalan Dan sukses Dalam mencapai tujuan Nah Apakah yang dimaksudkan Perencanaan produksi ini Perencanaan produksi Adalah Proses menciptakan Ide produk Dan menindaklanjuti Sampai produk diperkenalkan Ke pasar Perencanaan produksi Meliputi Hal-hal Sebagai berikut Yang pertama Mempersiapkan Rencana produksi Mulai dari tingkat agregat Untuk seluruh pabrik Yang meliputi Perkiraan permintaan pasar Dan proyeksi penjualan Yang kedua Membuat jadwal Penyelesaian setiap produk Yang diproduksi Tiga Merencanakan produksi Dan pengadaan komponen Yang dibutuhkan dari luar Dan bahan baku Yang keempat Menjadwalkan Proses operasi Setiap order Pada stasiun kerja terkait Dan yang kelima Menyampaikan jadwal Penyelesaian setiap order Kepada Para pemesan Sudah paham Tentang perencanaan produksi? Kita lanjut Yang berikutnya Yaitu Tentang Jenis-jenis Perencanaan produksi Apa saja Jenis-jenis Perencanaan produksi ini? Yang pertama adalah Perencanaan produksi Jangka pendek Atau disebut juga Dengan perencanaan operasional Perencanaan produksi Jangka pendek Atau perencanaan operasional Yaitu Penentuan kegiatan produksi Yang akan dilakukan Dalam jangka waktu tahun Mendatang atau kurang Dengan tujuan Untuk mengatur Penggunaan tenaga kerja Persediaan bahan Dan fasilitas produksi Yang dimiliki perusahaan Atau pabrik Oleh karenanya Perencanaan produksi Jangka pendek Berhubungan dengan Pengaturan operasi produksi Penentuan tingkat kegiatan Perencanaan ini Disebut juga dengan Perencanaan operasional Jenis perencanaan produksi Yang kedua adalah Perencanaan produksi Jangka panjang Perencanaan produksi Jangka panjang Yaitu Penentuan tingkat Produksi Lebih dari Satu tahun Biasanya Sampai dengan Lima tahun mendatang Dengan tujuan Untuk mengatur Pertambahan Kapasitas peralatan Atau mesin-mesin Ekspansi pabrik Dan pengembangan produk Atau Produk development Nah, yang berikutnya Kita akan belajar Tentang Fungsi dan tujuan Perencanaan produksi Apa Fungsi dan tujuan Dari Perencanaan produksi Ini Fungsi dan tujuan Perencanaan produksi Yang pertama adalah Menjamin Rencana penjualan Dan rencana produksi Konsisten Terhadap Strategi Perusahaan Yang kedua Sebagai alat ukur Performansi Proses Perencanaan produksi Tiga Menjamin Kemampuan produksi Konsisten Terhadap Rencana produksi Empat Memonitor Hasil Produksi Aktual Terhadap Rencana produksi Dan Membuat Penyesuaian Yang kelima Mengatur Persediaan Produk jadi Untuk mencapai Target produksi Dan Rencana Strategis Dan yang keenam Adalah Mengarahkan Penyusunan Dan pelaksanaan Jadwal Induk produksi Itu tadi Adalah Fungsi Dan tujuan Perencanaan produksi Berikutnya Kita akan Mempelajari Tentang Lima dimensi Untuk menilai Kinerja usaha Pengembangan Produk Apa saja Kelima dimensi Itu Yang pertama Adalah Kualitas Produk Seberapa Baik Produk Yang Dihasilkan Dari Upaya Pengembangan Dan Dapat Memuaskan Kebutuhan Pelanggan Kualitas Produk Pada Akhirnya Akan Mempengaruhi Pasar-pasar Dan Menentukan Harga Yang Ingin Dibayar Oleh Pelanggan Yang Kedua Adalah Biaya Produk Biaya Untuk Modal Peralatan Dan Alat Bantu Serta Biaya Produksi Setiap Unit Disebut Biaya Manufaktur Dari Produk Biaya Produk Menentukan Berapa Besar Laba Yang Dihasilkan Oleh Perusahaan Pada Volume Penjualan Dan Harga Penjualan Tertentu Yang Ketiga Adalah Waktu Pengembangan Produk Waktu Pengembangan Produk Akan Menentukan Kemampuan Perusahaan Dalam Berkompetensi Menunjukkan Daya Tanggap Perusahaan Terhadap Perubahan Teknologi Dan Pada Akhirnya Akan Menentukan Kecepatan Perusahaan Untuk Menerima Pengembalian Ekonomis Dari Usaha Yang Dilakukan Oleh Tim Pengembangan Yang Berikutnya Dimensi Yang Keempat Yaitu Biaya Pengembangan Biaya Pengembangan Biasanya Merupakan Salah Satu Komponen Yang Penting Dari Investasi Dibutuhkan Untuk Mencapai Profit Yang Kelima Adalah Kapabilitas Pengembangan Kapabilitas Pengembangan Merupakan Aset Yang Digunakan Oleh Perusahaan Untuk Mengembangkan Produk Dengan Lebih Efektif Dan Ekonomis Di Masa Yang Akan Datang Nah Anak-anakku Itu Tadi 5 Dimensi Untuk Menilai Kinerja Usaha Pengembangan Produk Berikutnya Adalah Tahapan Produksi Masa Apa Saja Tahapan Produksi Masa Ini Tentu Kalian Ingin Tau Kan Tahapan Yang Pertama Adalah Market Research Dan Visibility Study Market Research Market Research Dilakukan Untuk Mengetahui Selera Pasar Mada Umumnya Dari Market Research Atau Penelitian Pasar Ini Bisa Didapatkan Produk Seperti Apa Yang Konsumen Butuhkan Atau Konsumen Inginkan Tahapan Berikutnya Adalah Brainstorming Brainstorming Atau Dalam Bahasa Indonesia Disebut Juga Sebagai Curah Pendapat Merupakan Proses Pengumpulan Ide-ide Untuk Mencari Solusi Atau Jalan Keluar Dari Masalah Yang Didiskusikan Dari Proses Berdiskusi Ini Akan Didapatkan Garis Besar Barang Yang Akan Dibuat Cara Kerja Komponen Yang Akan Dipakai Dan Lain Sebagainya Tahapan Berikutnya Adalah Menentukan Tujuan Dan Batasan Produk Tujuan Dan Batasan Produk Ini Diperlukan Agar Kita Tidak Berlebihan Dalam Rancang Produk Tersebut Yang Akan Berakibat Mahalnya Harga Jual Ke Konsumen Konsumen Dalam Hal Ini Tentu Saja Menginginkan Nilai Tambah Yang Ditawarkan Dalam Produk Tersebut Sepadan Dengan Biaya Yang Dikeluarkan Tahapan Berikutnya Adalah Menggambar Produk Dengan Menggambarkan Produk Berdasarkan Hubungan Dimensi Komponen Komponen Yang Sudah Ditentukan Dalam Tahap Dua Di Atas Kita Akan Dapat Ilustrasi Produk Jadi Produk Bisa Digambar Dalam Dua Dimensi Atau Tiga Dimensi Biasanya Gambar Tiga Dimensi Lebih Mudah Dimengerti Oleh Sebagian Orang Nah Tahapan Yang Berikutnya Atau Yang Kelima Adalah Review Produk 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 Dilakukan Untuk Mengevaluasi Apakah Ada Kekurangan Pada Rancangan Yang Sudah Dibuat Desainnya Sampai Pada Tahap Gambar Ini Diskusi Dengan Melihat Gambar Produk Biasanya Lebih Mudah Berkembang Daripada Hanya Dengan Membayangkannya Saja Pada Tahap Ini Kembali Dilakukan Brainstorming Untuk Mendapatkan Hasil Yang Optimal Dan Meminimalisir Masalah Yang Akan Timbul Ketika Produksi Masal Nanti Pada Tahap Ini Pula Biasanya Produk Yang Sedang Dirancang Perlu Dibenahi Sana Sini Berikutnya Adalah Membuat Prototype Atau Sample Produk Sample Produk Bisa Dibuat Dengan Berbagai Cara Untuk Produk-produk Tertentu Bisa Dimodelkan Dengan Mesin Rapid Prototyping Desain Body Mobil Yang Stylis Bisa Dimodelkan Dengan Tanah Lihat Khusus Kardus Mengungkus Produk Bisa Dibuat Dengan Tangan Untuk Produk-produk Yang Sudah Umum Tidak Perlu Sampai Membuat Sample Barang Namun Memerlukan Ketelitian Dalam Menggambar Dan Tidak Boleh Ada Kesalahan Gambar Yang Bisa Berakibat Fatal Pada Barang Reject Tahapan Yang Berikutnya Adalah Puji Coba Sebelum Dipasarkan Tentu Kita Perlu Menguji Apakah Barang Yang Kita Buat Ini Benar-benar Handal Atau Tidak Ada Yang Mengujinya Berdasarkan Waktu Ditekan Dijatuhkan Dan Lain Sebagainya Tahapan Produksi Yang Berikutnya Adalah Produksi Masal Dalam Produksi Masal Perlu Adanya Kontrol Kualitas Agar Konsumen Tidak Sampai Menerima Barang Yang Rusak Dan Tahapan Yang Terakhir Adalah Garansi Garansi Adalah Layanan Purna Jual Yang Diberikan Oleh Perusahaan Yang Membuat Produk Tersebut Agar Konsumen Tenang Jika Sewaktu-waktu Ada Kerusakan Pada Barang Tersebut Banyak Konsumen Yang Lebih Membayar Memilih Membayar Agak Lebih Mahal Untuk Mendapatkan Garansi Dan Ketenangan Di Dalam Pemakaian Produk Nah Anak-anakku Demikian Tadi Tahapan Masal Alhamdulillah Materi Kita Pada Bab Ini Sudah Selesai Untuk Pertempuan Selanjutnya Kita Akan Membahas Materi Yang Selanjutnya Jangan Lupa Like Share Dan Comment Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Hahaha Lupa